Posen Jambi Selatan mengamankan pelaku pencurian tas berisikan laptop yang terekam CCTV dan sempat viral di media sosial. Aksi tersebut dilakukan rumaja berusia 15 tahun dan masih pelajar di sekolah mendengar pertama swasta wilayah Jambi. Rumaja 15 tahun berinisial AZ didukang melakukan pencurian tas yang berisikan laptop pada Sabtu malam 25 November 2023, sekitar 18.20 waktu Indonesia Parat, di Jalan Sukarejo, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Diketahui, rumaja tersebut melakukan pemantauan lokasi rumah korban yang menjadi targetnya. Setelah terlihat aman, rumaja tersebut masuk ke dalam pagar dan mengambil tas berwarna hitam berisikan laptop, lalu kabur dari lokasi. Aksi rumaja tersebut terekam CCTV sekitar dan kemudian aksi tersebut pun viral di media sosial, hingga pihak kepolisian segera melakukan pencarian. Dalam kejadian itu, korban melaporkan ke pihak kepolisian setempat. Dan pada Senin malam 27 November 2023, pelaku berhasil diamankan posek Jambi Selatan. Kejadiannya sehari Rabu, sekitar pukul 23.00, tanggal 27.00, tanggal 26 November, pelaku atas nama Nishaki sedang berjalan di seputaran Jalan Sukarejo. Dia melihat satu menit mobil, di dalam ada tas, jadi ada niat dari pelaku atas nama ini untuk mengambil barang di dalam mobil tadi. Setelah diamankan dan dimintai keterangan oleh polisi, diketahui ternyata pelaku masih pelajar di salah satu sekolah mendengar pertama swasta di Jambi. Terima kasih.